Hai, selamat datang di podcast Ray Buat Trailer, podcast seri santai yang asik banget buat nemenin waktu luang loh, bersama gue Ray sebagai host kalian Hmm, gue sakit, tapi itu gak menurunkan niat gue untuk bisa berbicara dengan kalian semua lewat podcast ini Tapi sayangnya untuk podcast episode kali ini gue gak bakalan ngobrol panjang lebar Karena ada suatu hal yang sangat penting yang gue pengen ngasih tau ke kalian semua Tentang kelanjutan dari konten podcast ini Kalau misalnya lu tanya gue apakah lu berhenti buat konten podcast Bang Ray, gue bakalan jawab enggak, enggak sama sekali Karena entah kenapa konten podcast gue ini bisa merubah hidup gue rasanya menjadi orang yang lebih baik gitu Merasa menjadi orang yang lebih baik Lu gak, gimana ya, gak apa ya, gak nyangka aja gitu cuy Gue yang awalnya cuman buat trail kocak doang sebagai konten kreator Di saat gue buat sama dengan konten podcast Gue ngerasa kayak menjadi pribadi yang terbuka Menjadi pribadi yang ingin selalu belajar Menjadi pribadi yang ingin selalu dekat dengan audiens gue semua Jadi gue gak bakalan ngapus konten podcast gue ini via Youtube Enggak akan ngapus konten podcast ini gitu Terus pengumumannya apa Bang? Pengumumannya adalah Nah ini catat back-back, ini catat back-back, buat lu semua Aduh, sorry gue rada gak jelas soalnya gue lagi menghibur diri gue sendiri Karena pusing banget cuy, ini gak tau kenapa gue udah seminggu Gue udah seminggu sakit Awalnya tuh cuma radang doang Tapi lama-kelamaan jadi pusing, demam Terus gak ilang-ilang Sampai sekarang pusing demam ilang Tapi radangnya gak ilang-ilang Kalau misalnya tanya gue apakah gue udah ngecek Check up Udah Terus gak ampuh gitu obatnya Makanya gue bingung Akhirnya gue coba buat beli obat di klinik Dan semoga di kemudian hari gue bisa sehat lagi dengan cepat gitu amin Ya gue ngarepnya sih gak cepat-cepat amat Soalnya kalau misalnya obatnya itu pengaruhnya cepat bahaya juga kan Gimana kalau misalkan kedepannya lo sakit lagi Tapi obat yang lo minum kemarin itu ngebuat virusnya resisten gitu Lo harus butuh obat yang lebih ampuh lagi gitu Itu kan bahaya lama-lama dosisnya ya gak sih Oke Daripada ngomong panjang lebar gue langsung aja Sebenernya gue pengen ngobrolin ini di podcast gue sebelumnya Tapi karena berhubung angka 7 ini adalah angka keberuntungan gue Makanya gue pengen membuat pengumuman ini di podcast episode ke-7 Jadi apa itu pengumumannya? Ini penting nih Catat baik-baik Aduh Ntar gue ngulang lagi Pengumumannya adalah Gue gak bakal upload konten podcast gue lagi Via channel youtube Alasannya Gue cuma pengen rapi aja sih konten podcast gue Eh konten di youtube gue Kan ada tuh Kan nama channel gue Reboot Trailer Masa di konten gue ada Reboot Podcast? Atau Reboot Podcast itu di channel yang lain kan? Cuman karena Ya cuman karena kerapihan Yang pertama Dan yang kedua Gue rasa gak cocok Kalau misalkan nge-upload podcast di youtube Soalnya yang namanya youtube itu kan media platform audio visual ya Lo bisa menikmatinya gak cuman mendengarkan sesuatu Tapi lo juga bisa menikmati apa yang lo liat juga gitu Dan ini gak cocok banget kalau misalkan gue sajiin konten podcast gue ini via youtube Makanya gue memutuskan Mulai dari episode ini Gue bakal nge-upload konten podcast gue only in spotify Kenapa? Karena selain di spotify itu lebih ringan Lo juga gak harus mantengin aplikasi youtube terus gitu Ketika mendengarkan konten podcast gue Lo bisa sambil ngelakuin sesuatu Lo bisa browsing instagram, twitter, facebook, dan segala macem Soalnya aplikasi spotify ini hampir sama kayak pemutar musik cuy Dia tuh bisa di close tapi lo masih bisa ngedengerin lagu Dan buat lo semua yang merasa khawatir Apakah gue harus mendaftar dan bayar aplikasi spotify ini Gak usah khawatir itu gak bayar Kalau misalkan buat ngedengerin podcast-podcast orang gitu Yang bayar itu ketika lo dengerin lagu-lagu top, papan atas, dan segala macem Baru lo udah harus bayar gitu Kalau misalkan dengerin via spotify Tapi buat lo semua yang emang dengerin podcast Ataupun dengerin musik-musik yang baru-baru rilis Itu kayaknya masih gak bayar di spotify Jadi ya coba aja download Ini gak terlalu berat kok Hampir sama kayak pemutar musik Aplikasi-aplikasi bawaan lo di hp gitu Tapi kalau misalkan hp lo Bener-bener penuh memorinya Lo bisa setel podcast gue Di spotify via google chrome Jadi di hp lo pasti ada chrome kan Ada browser kan Lo waktu ngebrowser itu Yaudah lo search aja spotify Abis itu cari nama gue Ray Reservozy atau Ray Buat Trailer gitu Gue bakalan ngasih notifikasi kok Via youtube tetep Tapi gue gak akan buat Kontennya di youtube Gue cuman ngasih postingan tab komunitas Kalau misalkan gue rilis konten podcast terbaru Ya meskipun gue rilisnya only in spotify Gue tetep upload konten podcast ini Setiap minggu Mungkin untuk minggu ini agak telat Soalnya gue pertama gue sakit Kesehatan gue menurun Dan yang kedua gue lagi hektik-hektiknya Buat video Rakri dan Indri Aduh itu kocak banget pak Kenapa dia balik lagi gitu ya Allah Udah pegat Udah malu Oh iya kan karena AdSensei Aduh gibah memang enak mulu ya Oke Dengan gue buat konten podcast Only in spotify Jangan kira gue bakalan jarang buat Upload-upload podcast Gue justru bakalan lebih sering Ngobrol bareng kalian semua Berbicara dan berbincang dengan kalian semua Itu lebih banyak gitu Kalau misalkan gue cuman upload di spotify Dan jangan khawatir juga Obrolan-obrolannya juga bakalan lebih fresh Bakalan lebih Enak temanya Jadi gak usah khawatir cuy Bedanya ya kalau misalkan lo Dengerin via spotify Paket data lo lebih hemat lah Saya lo bayangin aja nih ya Kalau misalkan gue upload di youtube Itu gue Kalau gak salah videonya itu Gedenya Satu giga Itu untuk podcast yang satu jam Tapi kalau misalkan untuk spotify Cuman 30 MB pak Sama kayak ngedengerin musik Makanya Aduh Pak Dengerin Dengerin via spotify oke Please ini pak Buat lo semua yang masih dengerin podcast gue via youtube Please install spotify Follow akun gue Abis itu Atau gak subscribe akun gue Dengerin disitu oke Dan buatlah reboot podcast Menjadi top chart podcast Yang ada di spotify Asyik Aduh Aduh maksa banget ya Buat lo semua yang emang masih mendengarkan Nanti masih mendengarkan Spotify via browser Jangan khawatir Gue bakalan tetep ngasih notifikasi Updatean konten podcast gue di spotify Via postingan komunitas Di channel gue Jadi jangan lupa Kalau misalkan buat lo semua yang Hanya nge-subscribe gue Untuk Membunyikan lonceng yang ada di Sebelah Tulisan subscribe itu Karena itu penting banget cuy Semua Tentang updatean gue Updatean konten-konten gue Terlalu kocak Dan segala macem Itu selalu gue posting Minimal Hamin tiga lah Sebelum gue bener-bener buat Kontennya gitu Via Tab komunitas yang ada di channel youtube Jadi Ya gue harap Dengan gue selalu buat postingan itu Gue bisa tetap up to date gitu Meskipun konten gue cuman seminggu sekali Ataupun bahkan Kalau misalnya gak ada podcast ini Gue bakalan lebih sepi kan Kalau misalkan di youtube gitu Jadi Setiap kali gue upload Konten podcast via spotify Gue bakalan ngasih postingan Di tab komunitas gue Jadi gak usah khawatir Buat lo semua yang emang masih belum Yang masih belum install aplikasi spotify Tapi kalau misalnya yang udah Dan masih gak dapet notifikasinya Coba lo untuk main-main ke tab komunitas gue oke Gue juga bakal mention sedikit-sedikit Tentang konten podcast gue Fiatra Kocek Kalau misalnya itu perlu Aduh maksa banget sih Tapi kalau misalnya lo nanya ke gue Apakah Konten podcastnya Kalau misalnya di upload di spotify Bakalan ngasilin duit bang Gue bakalan jawab kagak Justru di youtube itulah Podcast gue bisa menghasilkan duit Tapi kenapa gue Memilih untuk Hanya mengupload di spotify Karena menurut gue Konten podcast ini Bukan soal uang coy Ini soal gue dan lo Ini soal gue dan audience gue Ini soal gue dan orang-orang Yang sering banget Ngesupport gue Setiap kali gue buat konten Di youtube Jadi ya Cukup terlalu kocak aja lah Yang soal-soal uang gitu Yang meskipun Kadang kena dolar kuning Kadang kena copyright Tapi untuk konten podcast ini Gue emang bener-bener fokus Buat pengembangan diri gue Untuk bisa fokus Deket bareng lo semua Karena jujur cuy Konten podcast ini Bener-bener ngerubah hidup gue Gue udah nyebutin tadi sebelumnya Apa aja yang Ngebuat gue menjadi pribadi Yang lebih baik Karena konten podcast ini Gue selalu bacain setiap komentar Yang ada di konten podcast Dibandingin sama Komentar yang ada di terkocak Soalnya kalo misalkan Gue bacain komentar di Konten podcast ini Di konten podcast gue Itu Lebih banyak maknanya cuy Dibanding konten Terkocak gitu Di komen-komennya cuma Say bang Bilang ini dong Say bilang ini dong Di terkocak itu semua Tapi di podcast enggak Di konten podcast gue tuh lebih banyak Saran bang Gini-gini-gini Bang saran Gini-gini-gini Bahkan ada yang nge-DM gue Abis itu bahkan Ada Moka yang Ngirimin Cerita serunya Via email gitu Itu bener-bener Apa ya Bener-bener ngebuat gue Kayak Seneng Seneng lagi gitu Buat konten di Internet Jadi gue gak bakalan berhenti Buat konten podcast ini Percayalah Bahwa konten podcast ini Bener-bener Ada Dari lubuk hati gue Yang paling dalam Ijinkan gue untuk Ngebuat sebuah kesimpulan Dari Podcast episode kali ini Episode ketujuh Tentang pengumuman penting Yang pertama Yang udah jelas Gue gak bakalan Nge-upload konten podcast Gue lagi Via youtube Tapi lo bisa dengerin gue Dengerin Konten podcast gue ini Via spotify Jangan lupa Untuk nge-subscribe Ataupun nge-follow Akun spotify gue Linknya bakalan gue Taruh di deskripsi Itu yang pertama Untuk yang kedua adalah Buat lo semua yang emang Memiliki Gadget yang Emang Memorinya udah penuh Lo bisa dengerin Konten podcast gue Via Google Chrome Via browser Abis itu Yaudah lo tinggal cari aja Spotify Abis itu Nyari konten podcast gue Tapi kalo misalkan Lo ngelakuin pake cara itu Lo gak dapet notifikasinya kan Jangan khawatir Lo tetep bisa dapet notifikasinya Via Postingan komunitas gue Jadi Gue tetep nge-update Konten podcast gue ini Di Spotify Tetep seminggu sekali Atau bahkan Gue bakal lebih sering gitu Kalo misalkan Gue only Update In Spotify Gue mungkinnya bisa Dua kali seminggu Bisa mungkinnya Tiga kali seminggu Kalo misalnya gue Bener-bener hektik Pengen ngomong sama lo semua Di Spotify Karena batasannya jelas Di Spotify itu Audio kan Batasannya Dan karena audio ini Datanya gak Boros Buat di upload Tapi jangan khawatir Apapun bahasanya Kedepannya Gue bakal tetep Menjaga kualitasnya Dan Sebisa mungkin Gue gak bakal buat lo Boring ataupun tertidur Pada saat mendengarkan Konten podcast gue Gitu Kalo misalnya Emang lo nyari Sesuatu Ataupun Mendengarkan konten podcast gue Buat tidur Silahkan juga Gue gak jadi masalah Tapi intinya Gue bakal terus Menjaga kualitas gue Dan gue tetep Berusaha meng-improve Cara bicara gue Untuk Tidak mudah Bosan Dan tidak mudah Membuat kalian Tertidur Dengan nyaman Oke Jadi buat kalian Yang mendengarkan podcast gue Karena alasan tidur Hati-hati Mungkin bahasan kita Lebih lanjut lagi Mungkin bahasan kita Bakal ngobrolin Tentang hal-hal yang Lebih penting Tentang individu Kayak Gue ada Angan-angan Bukan angan Gue ada rencana Pengen ngobrolin Tentang role model Siapakah role model Dalam hidup lo Gue juga bakal ngobrolin Tentang amplifier Bukan Intensifier Kalau gak salah Ini Adalah sebuah istilah Yang Gue baca di salah satu buku Mungkin kalo misalnya Lo baca bukunya Juga tau Intensifier apa Tapi gue pengen ngobrolin Itu ke kalian semua Jadi jangan khawatir Buat lo semua Yang masih belum Nge-follow Ataupun nge-subscribe Akun Spotify gue Lo bisa Dapat notifikasinya Via postingan Komunitas Yang ada di channel Youtube gue Tapi gue bener-bener Mengharapkan kalian semua Untuk Coba install aplikasi Spotify Dan Coba dengerin Konten podcast gue Via Spotify Oke Jangan lupa follow Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan jadikan Konten podcast Reboot podcast ini Menjadi top chart Yang ada di Spotify Woo Ngimpi Aduh Ya Allah Mungkin Itu aja Penguangan pentingnya Sebelum selesai Gue pengen ngucapin Terima kasih banyak Buat kalian semua Sekali lagi Yang udah terus support gue Yang udah terus Mendengarkan konten podcast gue Yang udah Ngerela-relain Ngabisin waktunya Mendengarkan seseorang Ngobrol Hal-hal intim Kepada kalian Yang notabene Gue masih gak kenal Lo semua siapa Seorang yang asing Tapi Bagi gue Lo semua gak asing bro Lo semua adalah Audiens tercinta gue Yang selalu ada Untuk menemani gue Dalam membuat-buat Konten yang Ya mudah-mudahan Menarik lah Buat kalian semua Jadi ada tinggal baliknya lah Aduh rey Makin malem Makin ngido Padahal masih Masih 15 menit nih Kayaknya gue buat Konten podcast Aduh Gak satu jam Dan Ada kabar sih Katanya si Egy Bakalan balik ke Bogor Beberapa hari Kedepan Jadi gue bakalan Banyak restock Restock Buat konten podcast Gue lagi kedepannya Tapi Gue bakalan lebih fokus Untuk Bisa berbincang Dengan kalian Semua Dua arah Gini Jadi Antara gue dan lo doang Gue bakalan lebih Mengkerucuti Konten podcast gue Yang berbicara Dengan narasumber lain Tapi yang jelas YOLO Kalau ada narasumbernya Ya gue buat Konten podcastnya Itu aja mungkin Gue terima kasih Karena udah mendengarkan Sampai doasi yang Paling akhir ini Gak ada sesi Baca komentar Kalau misalnya Sesi baca komentar itu Cuma ada di Trail Kocak Dan berhubung Gak ada email yang masuk Tentang podcast Jadi ya Tentang podcast